Intro Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Wr Wb Apa kabarnya? Alhamdulillah Jadi memang Tujuan PIMA kali ini kan Kita ingin mengetahui Reflexi Bapak Supervisi Asal dulu kan Bapak Bukan Saya juga ingin tahu Pemuluhan Supervisi yang PI lalu Sudah kita Bicarakan Dan selanjutnya Saya ingin Selamat menjalani Pendidikan Guru Pengerai Saya ingin tahu dulu Dalam belajar Bersama dengan Rekan-rekan Baik dari Mopi Dream Apa nih Kira-kira yang bisa Lepas Jadi dari Membelajar bersama Rekan-rekan Baik dari Mopi Dream Pembelajaran Pembelajaran Saya seperti itu Juga banyak Masukkan-masukkan Dari teman-teman Membagi Pemikiran Membagi Ide Sehingga Melakukan Minat Untuk Berkolaborasi Dari teman-teman Dari teman-teman Dari teman-teman Pembelajaran Selama Dari teman-teman Ini Lalu Bersama Dekan-dekan Jadi sekarang Terpawalah Sampai Di sekolah Senang Berkomunikasi Berkolaborasi Dengan Kansi Jawa Di sekolah Karena Sudah Terbiasa Dengan Pendidikan Guru Bergerak Dengan Berkolaborasi Terbawa Sampai 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 Positif Sekali Sangat Positif Baik Senang Sekali Lalu Kita Tentang Sinyata Modul 3.1 Refleksi Proses Pembuatan Pertah Sumber Daya Ini Bagaimana Proses Bapak Menemukan Atau Mengidentifikasi Sumber Daya Baik Jadi Saya Sudah Memang Dekasi Setelah Mendapatkan Modul Ini Ternyata Saya Lihat Sumber Daya Di sekolah Ini Sangat Luar biasa Pertama Sarana Perasanannya Sangat 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 Lengkap Menurut Saya Baik Itu Dari Pengumunan Teknologi Informasi Dan Baik 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 Berkerja Dan Berkerja Dan Berkerja Dan Berkerja Tanah Aula Dan Sebagainya Sangat Lengkap Di sekolah Saya Dengan Jumlah Sumber Manusia Juga Luar biasa Kurang Rp. 60 Buru Yang ada Di Sekolah Ini Dengan Jumlah Siswa Yang Cukup Besar Di Kota Pembuatan Hampir 1.038 Siswa 1.038 Yang Di Sekolah Ini Dengan 32 Pelajar Artinya Ini Bupakan Potensi Yang Sangat Luar biasa Dalam Pengembangan Pengembangan Perkegiatan Perkegiatan Yang Bupanya Pada Pembuatan Artinya Memang Saat ini Saya Sedang Berupaya Untuk Perkegiatan 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 Dan Penduduk Sesama Dan Itu Sangat Luar biasa Artinya Sumber Daya Manusia Sumber Daya Yang Ada Di Sekolah Saya Ini Dapat Dikati Untuk Mengembangkan Perkegiatan Perkegiatan Yang Lain Dan Dukungan Dari Pimpinan Perkegiatan Jawa Prakas Pembuatan Sekolah Dari Sekian Banyak Itu Apakah Ada Kendara Yang Bapak Hadapi Ketika 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 Mungkin Kalau Misalnya Dalam Menggunakan Sebut Keterbatasan Mungkin Waktu Karena Sekarang Kuribu Merdeka Ini Pembelajarannya Sangat Banyak Juga Ada Praktik Sehingga Untuk Mengambil Waktu Waktu Tertentu Kadang-kadang Terkembala Dengan Ketika Pembelajar Pembelajar Waktu Pembelajaran Pembelajaran Untuk Dilakukan Ketika Di Buar Kari Sekolah Kayaknya Agak Terkerah Disitu Namun Memang Dengan Adanya Dukungan Dari Sekolah Biasanya Kami Di hari Jumat Itu Memang Ada Memang Porsi Untuk Melakukan Ketika 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 Perubahan Seperti Disiapkan Waktu Di awal Jumat Biasanya Kami Lakukan Jumat Revisi Jumat Sehat Jumat Relisi Yang Baca Kiasi Baca Kitas Masing Masing Minggu Depan Kami Jumat Sehat Senang Bersama Jalan Sehat Dan Santai Dan Lain Lain Minggu Berikutnya Jumat Bersih Artinya Di setiap Bersih Diupayakan Ada Kedekatan Kedekatan Prakasa Kedekatan Sekolah Lalu Dalam Mengidentifikasi Sendir Daya Tadi Apa Pertimbangan Bapak Dalam Sendir Daya Pertimbangan Saya Dalam Sendir Daya Tersebut Terutama Potensinya Apakah Yang Sumber Daya Bisa Dilakukan Pencapaian Yang Diharapkan Jadi Saya Coba Melakukan Analisa Diskusi Dialog Dan Sebagainya Barulah Bisa Melakukan Aksi Jika Tidak Melakukan Analisa Persiapan Keusahaan Diharapkan Nanti Malah Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Diharapkan Sesuatu Memang Dicarakan Yang Baik Lalu Tentang Hal Ini Apakah Ada Hal Lain Yang Bisa Dijadikan Sumber Daya Sekolah Yang Belum Bapak Melali Sumber Daya Sekolah Sebenarnya Ada Beberapa Yang Saya Melali Dari Kelibatan Orang Tuhan Masyarakat Yang Masih Belum Saya Maksimalkan Artinya Kelibatan Orang Tuhan Dalam Kegiatan Kegiatan Sekolah Yang Dampak Positif Ada Rencana Gak Gimana Supaya Bisa Melibatkan Insya Allah Kita Akan Melibatkan Orang Tuhan Terutama Mungkin Dalam Kegiatan Ini Bukan Bacana Program Menjunum Pursi Dan Disiklong Dengan Program Sekolah Hijau Habis itu Akan Melibatkan Kita Melibatkan Orang Tuhan Sudah 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 Diberikan Apakah Hadiran Orang Tuhan Juga Diharapkan Di Kegiatan Selamat Ya Pencaya Kita Melibatkan Orang Tuhan Dalam Gelar Karya Kita Libatkan Orang Tuhan Kita Sementara 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 Evaluasi Ini Kira-kira Dari Kediatan Yang Sudah Dilaksanakan Tadi Kediatan Dari Jepang Proses Evaluasinya Seperti Apa Kemudian Apakah Sementara Masih Tersebut Mungkin Kediatan Ini Harus Diterbaiki Atau Ini Sudah Cukup Kita Dari Kediatan Jepang Kami Laksanakan Ini Dari Hasil Evaluasi Bersama Rekan-Rekan Kami 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 Keterlibatan Sesu Secara Penuh Artinya Selama Ini Yang Dilakukan Masih Kerti-kerti Artinya Misalnya Dalam Mata Revisi Itu Siswa Pembukaan Dengan Salawat Sebagainya Lama Pada saat Pembacaan Surah Masih Dari Guru Yang Masa Namun Kedepannya Kami Ingin Yang Memimpin Pembacaan Itu Murid Sebenarnya Artinya Peran Murid Lebih Berusaha Artinya Peran Guru Hanya Untuk Memberikan Support Ini Yang Kami Coba Dan Juga Kami Lakukan Di Jumat Sehat Artinya Tidak Berluar Raga Yang Yang Menangit Senam Tapi Murid Yang Menangit Senam Artinya Kami Sudah Memberikan Porsi Porsi Lebih Kepada Murid Untuk Berperang Karena Kami Ini Menangit Kepada Perkut Besar Hanya Yang Sudah Kami Lakukan Dan Dalam Kediatan Jumat Sehat Jumat Versi Ini Kami Sudah Libatkan Murid Untuk Menanam Murid Untuk Menanam Murid Untuk Memukuh Memberikan Tanam Bahkan Kami Lipat Tidak Artinya Mereka Yang Menjaga Merawat Dan Mereka Masa Memiliki Sehingga Mereka Betul-betul Menjaga Tanaman Di Sekolah Terus Sekolah Jadi Lebih Asal Lebih Jam Mereka Teman-temannya Yang Mencoba Untuk Merusaha Mereka Disa Mengingatkan Ini Karena Ini Adalah Sekerja Mereka Karya Mereka Jangan Sampai Pekatnya Yang Merusaha Terus Kisah Mengingatkan Kepemilikan Mereka Terhadap Sumber Yang Ada Di Sini Mereka Juga Untuk Menghubungi Yang Ada Di Sekolah Nah Pak Setelah Apa Yang Kita Lakukan Hari Ini Apa Yang Yang Dilakukan Pada Hari Ini Menurut Saya Baik Menjadi Motivasi Bagi Saya Untuk Menjadi Lebih Baik Lagi Dan Saya Juga Masa Masa Banyak Hal Potensi Yang Ini Saya Memangkan Dari Saya Saya Merasa Modul-modul Yang Sudah Saya Dapatkan Ini Sangat Membantu Sesuai Dan Kedepannya Saya Mengikuti Beberapa Lainnya Yang Disitial Saya Mencoba Untuk Mengikuti Lagi Saya Merasa Masih Baus Akan Ilmu Ya Jangan Lupa Juga Kita Sekarang Sudah Mulai Harus Membiasakan Diri Melekat Pada PNK Karena Memang Kita Bisa Belajar Banyak Juga Di PNK Terus Kita Juga Bisa Unjuk Diri Kita Bisa Mampu Mampu Baik Pak Demikian Pendampingan Kita Hari Ini Tapi Saya Harus Mengingatkan Juga Di PINAP Itu Nanti Ada Feedback 360 Kemudian Formatnya Itu Nanti Bapak Bisa Ulu Di NMS Ini Juga Special Untuk Kepala Sekolah Lima Rekan Guru Dan Lima Siswa Lalu Bapak Juga Harus Menisi Self Evaluation Lalu Nanti Di PI 6 Saya Juga Ikut Menghadiri Nanti Ada Jadwal Diskusi Pemataan Asa Dengan Kepala Sekolah Jika Bisa Juga Mengundang Aktor Jadi Kepala Sekolah Rekan Guru Nurit Orang Tua Toko Setengkar Dan Perwakilan Jengger Dan Terlibat Lalu Bapak Harus Membuat Batu Lenghasil Diskusi Nanti Saya Bantu Lalu Foto Kerjakan Dan Di PINAP Ini Adalah PI Akhir Kegiatan Kemudian Menudakan Apa Yang Sudah Dilakukan Tidak Hanya Berhenti Pada PGP Saja Tapi Terus Berlanjut Karena Ketika C-nya Udah Ilang Bapak Ada Ada Yang Mau Sampaikan Ke Saya Terima 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 Selamat menikmati.